Ahli tafsir mereka mengatakan yang dimaksud dengan gaya adalah wadi atau lembah yang ada di dalam neraka jahannam yang sangat dalam dan baunya sangat busuk dan Allah berikan ini kepada mereka orang-orang yang berani mempermainkan sholat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Salatu wassalam ala khairi khilqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yawmi liqa'illah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Salatan takunu likulli da'in dawa' wa likulli illatin shifa' wa dhaf'an likulli mihnatin wa bala' wa nasran ala jami'i ala a'da' bimahdi fadlik wa karamik wa ihsanik ya akramal akramin ya arhamal rahimin amma ba'du Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kesempatan hidup sampai saat ini dan Allah telah memberikan kita banyak daripada rahmat, taufiq, dan hidayahnya sehingga Allah permuda langkah kaki kita untuk bisa berkumpul di dalam perkumpulan yang mulia ini dalam keadaan sehatul afiah semoga duduknya kita di tempat ini menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga duduknya kita di tempat ini dapat membahagiakan hati Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam amin amin ya rabbal alamin tak lupa salawat serta salam selalu tercura limpahkan kepada zungjungan kita beliau lah baginda agung Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wa sallam yang mana beliau lah yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju kepada zaman yang terang-benerang yakni agama Islam tak lupa yang kita hormati yang kita muliakan guru kita Sayyidil Habib Ustaz Ali Zainal Abidin bin Faisal bin Ali Al Hamid kita doakan semoga Allah berikan beliau panjang umur dan mudah-mudahan selalu diberikan sehat wal afiah dan dijadikan keturunannya anak-anak yang salihin yang salihat dan yang kita hormati pula guru kita Al Habib Ahmad bin Faisal Al Hamid yang sekarang berhalangan untuk hadir sekarang beliau ada di luar negeri kita daakan beliau juga semoga selalu diberikan kesehatan selalu diberikan keselamatan oleh Allah dijadikan anak-anaknya anak-anak yang salihin salihat amin amin ya rabbal kita telah mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di atas dunia ini tidak untuk selama-lamanya kita tinggal di atas dunia ini tidak kekal abadi kita semua terikat dengan waktu dan itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapapun kita sekuat apapun badan kita setinggi apapun jabatan kita satu saat kita akan meninggal dunia kemudian apa yang kita siapkan untuk kematian berapa banyak di antara kita manusia yang mereka mengira mereka tidak akan meninggal dunia mungkin karena merasa badannya masih sehat mungkin masih merasa badannya masih muda sehingga melupakan bahwasanya mereka tidak selamanya tinggal di atas dunia bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan berkali-kali di dalam Al-Quran bahwasanya kita hanya sementara di atas dunia Allah berfirman di dalam Al-Quran maut setiap yang berjiwa pasti akan mengalami yang namanya kematian dan Allah berfirman di dalam ayat yang lain Allah berfirman dimanapun kamu berada ketika datang kematian pasti kamu akan meninggal meskipun kamu berlindung di belakang benteng yang sangat kokoh ketika datang kematian kamu pasti akan meninggal dunia Bismillah 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 Allah Musallala Muhammad Sponsor Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim Aina ma takunu yudrik kumbul maut walau kuntum dimanapun kamu berada meskipun kamu berlindung di belakang benteng yang sangat kokoh ketika kematian datang kepadamu pasti kamu akan meninggal dunia maka daripada itu habirin rahimahkumullah perlu kita ingat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah sesungguhnya kematian tidak datang dalam keadaan tertentu sesungguhnya kematian tidak datang dalam usia tertentu ketika datang kematian siap maupun tidak siap orang itu pasti meninggal dunia berapa banyak orang di sekitar kita yang mungkin usianya masih mudah badannya masih sehat akan tetapi mereka dipanggil oleh Allah subhanahu ta'ala berapa berapa banyak diantara kita yang mungkin usianya sudah tua yang mungkin badannya sudah sakit akan tetapi masih diberikan panjang umur oleh Allah subhanahu itu menunjukkan bahwasannya kematian tidak harus datang di masa tua dan kematian tidak harus datang ketika kita sakit kapanpun dan dimanapun ketika sudah datang waktunya kematian kita pasti akan meninggal dunia maka sepatutnya bagi kita sebagai seorang hamba Allah dan umat Nabi Muhammad s.a.w bukan untuk takut kepada kematian karena takut ataupun tidak takut kita pasti akan meninggal akan tetapi yang perlu kita perhatikan kita harus mempersiapkan akan datangnya kematian tersebut bagaimana caranya ketika datang kematian kepada kita Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah maka daripada itu orang yang sukses ataupun orang yang gagal itu ukurannya bukan ketika hidup di atas dunia orang yang sukses bukan mereka yang berhasil sekolah sampai perguruan tinggi orang yang sukses bukan mereka yang memiliki penghasilan yang besar orang yang sukses bukan mereka yang memiliki rumah yang sangat mewah akan tetapi orang yang sukses mereka yang berhasil memanfaatkan usianya untuk taat ibadah kepada Allah dan Allah tutup usianya dalam keadaan husnul khatimah dan tatkala jumpa dengan Allah Allah rida kepadanya dan Allah berikan kepadanya nikmat yang abadi yaitu berupa serga yang di dalamnya ada Nabi Muhammad dan itulah manusia-manusia yang sukses yang sebenarnya dan manusia yang gagal bukanlah mereka yang hanya sekolah dasar manusia yang gagal bukanlah mereka yang diremehkan oleh masyarakat manusia yang gagal bukanlah mereka yang menghasilannya kecil akan tetapi manusia yang gagal adalah mereka yang selalu lalai kepada Allah yang selalu bergelimang di dalam maksiat kepada Allah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan Allah tutup usianya dalam keadaan su'ul khatimah dan tatkala jumpa dengan Allah ternyata Allah tampakkan kemurkaannya dan Allah siksa dia dengan dia dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya maka daripada itu jika kita ingin menjadi orang yang sukses jadilah orang sukses menurut Allah dan menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun sedunia mengatakan orang ini adalah orang yang sukses tapi menurut Nabi Muhammad orang ini adalah orang yang gagal maka kita pastikan orang ini adalah orang yang gagal maka jika kita ingin sukses ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutama di akhir zaman ini masalah sholat sholat ini di akhir zaman seperti perkara yang bukan penting padahal itu intinya agama kita kita Islam kita ngaku muslim itu intinya sholat karena sholat maknanya shilah sholat itu adalah hubungan antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita meninggalkan sholat berarti kita memutuskan hubungan antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika seorang hamba hubungannya sudah putus dengan Allah maka sulit hamba ini akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah maka kita perhatikan siapapun orangnya sehebat apapun dia atau sebejat apapun dia sebanyak apapun maksiatnya meskipun setiap hari mungkin dia bukan orang yang baik asalkan dia masih terhubung dengan Allah asalkan dia masih melaksanakan sholat lima waktunya maka ada kemungkinan pada akhir usianya Allah berikan orang ini hidayah dan Allah tutup usianya dalam keadaan husnul khatimah maka daripada itu meskipun kita melihat banyak orang itu ahli maksiat asalkan dia masih sholat kita masih ada harapan orang ini akan menjadi orang yang baik di akhir usianya dan di akhir zaman ini kita lihat banyak di antara kita orang orang yang berani mempermainkan sholat meremehkan sholat Allah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim di dalam surat Maryam Allah berfirman kata Allah nanti akan muncul satu kaum di akhir zaman yang mereka berani mempermainkan sholat mereka menyianyiakan sholat kata Allah menyianyiakan sholat bukan meninggalkan sholat yang dimaksud menyianyiakan sholat bagaimana sudah masuk waktu buhur nunda-nunda sholat sampai asar baru sholat buhur sudah masuk waktu asar nunda-nunda padahal tidak ada kesibukan ditunda terus sampai maghrib sampai keluar waktu baru sholat ini kata Allah subhanahu wa ta'ala mereka adalah orang-orang yang oba'us sholat mereka orang-orang yang menyianyiakan sholat dan mereka selalu mengikuti sholatnya kalau mau sholat sholat tidak mau sholat tidak sholat kata Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang seperti ini mereka akan diperjumpakan dengan gaya kalau kita lihat di dalam kitab kabair mufassirin pala ahli tafsir mereka mengatakan yang dimaksud dengan gaya adalah wadi atau lembah yang ada di dalam neraka jahannam yang sangat dalam dan baunya sangat busuk dan Allah berikan ini kepada mereka orang-orang yang berani mempermainkan sholat kita lihat orang mempermainkan sholat saja akan dimasukkan ke dalam lembah yang ada di jahannam wakif maka bagaimana kita bayangkan mereka orang-orang yang tidak sholat terang-terangan yang tidak sholat secara sengaja yang mempermainkan sholat saja sudah mendapatkan siksa yang sangat pedih wakif dan bagaimana orang yang tidak sholat bahaya orang yang tidak sholat tentu siksanya akan lebih berat daripada mereka orang-orang yang mempermainkan sholat orang yang tidak sholat kata Rasul s.a.w beliau bersabda man tarokassolah muta'amidan faqad kafarajihara orang yang dengan sengaja tidak sholat maka dia telah kufur secara terang-terangan kepada Allah s.w.t orang yang tidak sholat kita lihat kata Rasul s.a.w mereka orang-orang yang tidak sholat mungkin semasa hidupnya mereka merasa tenang tapi ketika masuk ke dalam kubur Allah s.w.t akan memberikan siksaan yang sangat pedih bahkan kata Rasul Allah Allah sediakan satu makhluk yang sangat mengerikan dan namanya adalah syuja'ul akra' syuja'ul akra' ini ular ular yang wajahnya bagikan iblis giginya sangat tajam matanya bagikan kobaran api dan Allah masukkan ular ini ke dalam kuburan mereka orang-orang yang tidak mau sholat ini hanya satu siksa diantara siksa-siksa yang lainnya kita bayangkan sudah kuburannya petang gelap dihampit sama kuburannya masih dimasukkan ular masih ditemani amal jeleknya wakif dia akan berjumpa dengan Allah s.w.t orang-orang yang seperti ini sejatinya meleka lah orang-orang yang gagal maka daripada itu ketika kita memiliki rezeki yang mungkin tidak sama dengan orang yang lainnya maka jangan berkecil hati asalkan kita selalu taat ibadah kepada Allah asalkan kita mengikuti para ulama yang mereka merupakan pewaris Nabi Muhammad s.a.w. asalkan kita ikuti sunnahnya Rasulullah asalkan kita tidak melawan perintah Allah s.w.t insyaallah kitalah orang-orang yang sukses menurut Allah dan menurut Nabi Muhammad s.a.w. kita berharap semoga dengan duduknya kita di tempat ini kita semakin kuat mengikuti langkah Nabi Muhammad s.a.w. hari demi hari kita hiasi dengan ajaran Nabi Muhammad dan mudah-mudahan keluarga yang kita binah bisa menjadi keluarga yang akan dibanggakan oleh Rasulullah s.a.w. dan mudah-mudahan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah amin amin ya rabbal alamin mungkin hanya ini dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhirul kalam thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati